Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa dengan kami Good English Channel di sini Pembelajaran Bahasa Inggris kita kali ini adalah Dengan tema topik-topik setiap hari Dalam keseharian kita, berbahasa Inggris Sangat sering menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan kita Di sekeliling kita, termasuk topik-topik yang paling dekat Dengan demikian, sekarang kita dapat belajar Topik-topik tersebut akan menyebabkan banyak kosa kata yang digunakan Berbagai ungkapan dan berbagai situasi Dengan cara inilah akan bisa mempercepat Anda berbahasa Inggris Oke rekan-rekan semua, selamat mengikuti Kita mulai kalimat nomor satu Selamat datang di perumahan GEC Selamat datang Welcome to Welcome to Di perumahan GEC To GEC Real Estate To GEC Real Estate Selamat datang di perumahan GEC Welcome to GEC Real Estate Welcome to GEC Real Estate Setelah kami bacakan dua kali Anda dipersilakan untuk membaca Bersuara Latihan agar Anda cepat bisa Mengucapkan dan mendengarkan Ini akan diperlakukan untuk semua nomor Coba kita mulai Welcome to GEC Real Estate Welcome to GEC Real Estate Silakan Silakan Sekarang sampai pada pembahasan Untuk memahami kalimat ini Mengucapkan selamat datang Dengan ungkapan Welcome to Diikuti oleh tempat Di mana Anda berada Contoh ini adalah Di GEC Real Estate Welcome to GEC Real Estate Berikut ini Contoh mengucapkan Selamat datang Di berbagai tempat Welcome to Our house Selamat datang Di rumah kami Welcome to Our party Selamat datang Di pesta kami Welcome to This restaurant Selamat datang Di restoran ini Welcome to This hotel Selamat datang Di hotel ini Nomor dua Kami sedang mencari Sebuah rumah Kami We We Sedang mencari Are looking for Are looking for Sebuah rumah A house A house Kami sedang mencari Sebuah rumah We are looking for A house We are looking for A house Perhatikan kalimat Yang menyatakan Sedang Kami sedang mencari We are looking for Kalimat ini Mempunyai pola Subjek We Be Are Kemudian Verb Ing adalah Looking for Maksudnya Kata kerja look Ditambah ing Are looking for Berarti sedang mencari Contoh-contoh Kalimat yang lain We are learning English Kita sedang belajar Berbahasa Inggris I'm listening to you Saya sedang mendengarkan Anda Dave is sitting on the bed Dave sedang duduk di atas tempat tidur To be yang digunakan Disesuaikan dengan subjeknya Contohnya We are I am Dave is Nomor tiga Anda beruntung Kami punya beberapa rumah Anda beruntung You're lucky You're lucky Kami punya We have We have Beberapa Some Rumah House Anda beruntung Kami punya Beberapa rumah You're lucky We have Some houses You're lucky We have Some houses Untuk mengatakan Anda beruntung Dengan ungkapan You're lucky You singkatan dari You are You're lucky Sama dengan You are lucky Kemudian We have Some houses Kata kerja Kalimat ini adalah Have Kemudian ada Some houses Some artinya Beberapa Pastinya setelah itu Kata bendanya Mesti jamak Rumah-rumah Menjadi Some houses Beberapa Rumah-rumah Nomor empat Rumah itu Nampak indah Rumah itu The house The house Nampak Look Look Indah Beautiful Beautiful Rumah itu Nampak indah The house Looks Beautiful The house Looks Beautiful Perhatikan Kata kerja Looks Berasal dari Kata kerja Look Tambah S Digunakan oleh Subjek Tunggal The house Rumah itu Jumlahnya Hanya satu Kemudian Lihatlah The house Looks Beautiful Kata kerja Looks Dikuti oleh Adjektif Kata sifat Beautiful Nampak Indah Nomor lima Saya tidak suka rumah terlalu luas Saya tidak suka I don't like I don't like Rumah House House Terlalu To To Luas Large Large Saya tidak suka rumah terlalu luas I don't like Two Large House I don't like Two Large House Untuk Menyatakan Tidak Suka Dengan Ungkapan Don't Like Sama dengan Do not like Perhatikan Kata not Tidak boleh Diletakkan Pada kata kerja Untuk Menyatakan Tidak Harus dia Ada kata kerja Bantunya Yang sekarang Ada adalah Do Do not Bisa disingkat Menjadi Don't Kemudian Devi Doesn't like Untuk subjek Devi Orang ketiga tunggal Bukan mengatakan dengan Don't Atau Do not Tetapi dengan Doesn't Sama dengan Does not Nomor Enam Ada Beberapa Piring Di lemari Ada Beberapa There are Some There are Some Piring Plate Plate Di lemari In the cupboard In the cupboard Ada Beberapa Piring Di lemari There are Some Plates In the cupboard There are Some Plates In the cupboard Perhatikan Untuk Mengatakan Ada There are Untuk Benda yang Lebih dari Satu There are Some Plates Ada Beberapa Piring Dilihat Juga Bentuk Kata Plates Itu Berasal Dari Plate Satu Menjadi Plates Lebih dari Satu Kita Kembalikan Kebahasaan Indonesia Akan Menjadi Ada Beberapa Piring Piring Di Lemari There are Some Plates In The cupboard Untuk Menyatakan Ada Benda Tunggal Dengan There is A plate Ada Sebuah Piring Nomor Tujuh Berapa Luas Halaman Itu Berapa Luas How Large How Large Halaman Itu The Yard The Yard Berapa Luas Halaman Itu How Large Is The Yard How Large Is The Yard Menanyakan Berapa Luas Dengan How Large Kemudian Kalau Menanyakan Berapa Besar Dengan How Big How Big Kemudian How Long Untuk Menanyakan Berapa Lama Atau Berapa Panjang Contohnya It Is Very Big Benda Itu Sangat Besar It Is Very Small Benda Itu Sangat Kecil It Is Big Enough Benda Itu Cukup Besar Cukup Adalah Enough Besar Adalah Big Dalam Bahasa Inggris Cukup Besar Sama Dengan Big Enough Nomor 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 Delapan Halaman Depan Cukup Luas Halaman Yard Yard Depan Front Front Cukup Enough Enough Luas Large Large Halaman Depan Cukup Luas The Front Yard Is Large Enough The Front Yard Is Large Enough Front Yard Artinya Halaman Depan Front Artinya Depan Yard Artinya Halaman Kemudian Large Enough Large Artinya Luas Enough Artinya Cukup Sehingga Berarti Cukup Luas Nomor Sembilan Warna Ubin Dapur Putih Warna Ubin The Color Of The Tiles The Color Of The Tiles Dapur The Kitchen The Kitchen Putih White White Warna Ubin Dapur Putih The Color Of The Tiles Of The Kitchen Is White The Color Of The Tiles Of The Kitchen Is White Mengatakan Warna Dari Dengan The Color Of Warna Dari Ubin The Color Of The Tiles Sama Dengan Warna Dari Ubin Ubin Itu Nomor Sepuluh Harista Berpendapat Bahwa Rumah Itu Indah Harista Nama Orang Berpendapat Think Think Rumah Itu The House The House Indah Beautiful Beautiful Harista Berpendapat Bahwa Rumah Itu Indah Harista Thinks That The House Is Beautiful Harista Thinks That The House Is Beautiful Perhatikan Kata Kata Kerja Things Harista Things Itu Kata Kerja Think Mendapat Tambahan S Karena Digunakan Oleh Subjek Tunggal Yaitu Harista Kalimat Ini Dalam Bentuk Simple Present Tense Waktu Kini Nomor Sebelas Rumah Ini Tidak Punya Balkon Rumah Ini This House This House Tidak Punya Does Not Have Does Not Have Balkon Balcony Balcony Rumah Ini Tidak Punya Balkon This House Does Not Have A Balcony This House Does Not Have A Balcony Perhatikan Untuk Menyatakan Tidak Dengan Does Not Karena Subjeknya Tunggal Benda Tunggal This House Kemudian Dikuti oleh Kata Kerja Have Yang artinya Mempunyai Does Not Have Tidak Mempunyai Nomor 12 Seberapa Besar Dapurnya Seberapa Besar How Big How Big Dapurnya Atau Dapur Itu The Kitchen The Kitchen Seberapa Besar Dapurnya How Big Is The Kitchen How Big Is The Kitchen Pertanyaan Pertanyaan Dengan How Big Menanyakan Besar Seberapa Besar Dikuti oleh Is Untuk Benda Tunggal Kemudian Benda Atau Objek Yang Ditanyakan Besarnya Contoh Ini adalah The Kitchen Dapur Itu How Big Is The Kitchen Kemudian Contoh 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 Lain Seperti How Big Is Kemudian Benda Berikutnya How Long Is Berapa Lama Atau Berapa Panjang Dan Terakhir How Fast Is Berapa Cepat Atau Seberapa Cepat Nomor Tiga Belas Apa Bentuk Ubin Ubin Apa Bentuk What Shape What Shape Ubin Ubin The Tiles The Tiles Apa Bentuk Ubin Ubin What Shape Are The Tiles Untuk Menanyakan Bentuk Dengan Kata Kata What Shape What Shape Bagaimana Bentuknya Kalau Bendanya Jamak Seperti The Tiles Digunakanlah To Be Are What Shape Are The Tiles What Shape Are The Houses Itu contoh Lain Dengan Benda Jamak Sedangkan Kalau Bendanya Tunggal Dengan Menggunakan To Be Is What Shape Is The Box What Shape Is The Box Bagaimana Bentuk Kotak Itu Nomor Empat Belas Kursi Kursi Jenis Apa Itu Kursi Kursi Chairs Chairs Jenis Apa What Kind What Kind Itu Merujuk Kepada Benda Benda Dalam Kalimat Ini Adalah Kursi Kursi Dengan Kata Ganti They Untuk Benda Jamak Kursi Kursi Jenis Apa Itu What Kind Of Chairs Are They What Kind Of Chairs Are They Untuk Menanyakan Jenis Dengan Pertanyaan What Kind Slide To Off Baru Benda Yang Ditanyakan What Kind Of Chairs Kursi Jenis Apa Kemudian Kalau Bendanya Tunggal What Kind Of Chair Is It What Kind Of Chair Is It Kursi Jenis Apa Itu Untuk Benda Yang Satu Yaitu Kursi Chair Nomor 15 Ada Empat Kursi Kayu Dan Satu Meja Kayu Ada There Are There Are Empat Kursi Kayu Four Wooden Chairs Four Wooden Chairs Satu Meja Kayu One Wooden Table One Wooden Table Ada Empat Kursi Kayu Dan Satu Meja Kayu There Are Four Wooden Chairs And One Wooden Table There Are Four Wooden Chairs And One Wooden Table Mengatakan Ada Dengan There Are There Are Itu Untuk Benda Yang Jumlahnya Lebih Dari Satu Atau Jama Itu Contohnya There Are Four Wooden Chairs Ada Empat Kursi Kayu Sedangkan Kalau Bendanya Hanya Satu Mengatakan Ada Cukup Dengan There Is There Is A Wooden Table Ada Sebuah Meja Kayu Nomor Enam Belas Apakah Tipinya Besar Atau Kecil Apakah Tipinya Atau Apakah Tipi Itu Is The Television Is The Television Besar Big Big Atau Or 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 Kecil Small Small Apakah Tipi Itu Besar Atau Kecil Is The Television Big Or Small Is The Television Big Or Small Pertanyaan Dengan Or Memberikan Pilihan Misalnya Is The Car New Or Old Apakah Mobil Itu Baru Atau Lama Itulah Kata Or Digunakan Memberikan Pilihan Sebagai Jawaban Ini Contoh Lain Dari Penggunaan Or Dalam Kalimat Are You Sad Or Happy Are You Sad Or Happy Apakah Kamu Sedih Atau Bahagia Contoh Lainnya Is John Tall Or Short Is John Tall Or Short Apakah John Tinggi Atau Pendek Nomor 17 Berapa Banyak Ruangan Ada Di Rumah Itu Berapa Banyak How Many How Many Ruangan Room Room Ada Are There Are There Di That That House In That House Berapa Banyak Ruangan Ada Di Rumah Itu How Many Rooms Are There In That House How Many Rooms Are There In That House Perhatikan Pertanyaannya How Many Menanyakan Jumlah Untuk Benda Yang Bisa Dihitung How Many Rooms Berapa Banyak Ruangan Ruangan Kata Room Yang Tunggal Dijadikan Jama Menjadi Rooms Dari Ruangan Menjadi Ruangan Ruangan Kemudian How Many Rooms Are Karena Subjeknya Adalah Jama Yaitu Kata Rooms Maka Tupinya Adalah Are Nomor Delapan Belas Apa Warna Temboknya Memiliki Pertanyaan Ini Sekaligus Harus Memastikan Bahwa Berapa Banyak Tembok Yang Ditanyakan Kalau Itu Rumah Pasti Tidak Satu Tembok Artinya Lebih Dari Satu Kemudian Apa Warna What Color What Color Temboknya Atau Tembok Itu The Walls The Walls Dengan Adanya S Pada Kata Wall Berarti Sudah Jelas Temboknya Lebih Dari Satu Apa Warna Temboknya What What Color Are The Walls What Color Are The Walls Jelas Jelas Sudah Bahwa Tembok Yang Dimaksud Adalah Lebih Dari Satu Sehingga Menggunakan To be Are Untuk Benda Jamaat What Color Are The Walls To Be Are Rat Bendanya Tunggal Anda Menanya Warna Dengan What Color Is The Wall What Color Is The Wall Ini Untuk Tembok Yang Jumlahnya Satu Sembilan Belas Tembok Luar Putih Dan Dalam Biru Tembok Wall Wall Luar Outside Outside Putih White White Dalam Inside Inside Biru Blue Blue Tembok Luar Putih Dan Dalam Biru The Walls Are White Outside And Blue Inside The Walls Are White Outside And Blue Inside Perhatikan Kata Walls The Walls Berarti Dinding Atau Tembok Lebih Dari Satu Sehingga Menggunakan To be Are The Walls Are White Nomor 20 Apakah Garasinya Cukup Lebar Apakah Garasinya Atau Apakah Garasi Itu Is The Garage Is The Garage Cukup Enough Enough Lebar Wide Wide Apakah Garasinya Cukup Lebar Is The Garage Wide Enough Is The Garage Wide Enough Pertanyaan Ini Menggunakan To be Is Di Depan Untuk Membuat Kalimat Tanya Be Ditaruh Di Depan Kalimat Is The Garage Wide Enough Kenapa Menggunakan Is Bukan Are Karena Subjeknya Adalah Tunggal Yaitu The Garage Kalau Ia Benar Garasinya Cukup Lebar Anda Jawab Dengan Yes It Is 21 Garasi Itu Cukup Untuk Satu Mobil Garasi Itu The Garage The Garage Cukup Untuk Enough For Enough For Satu Mobil One Car One Car Garasi Itu Cukup Untuk Satu Mobil The Garage Is Enough For One Car The Garage Is Enough For One Car Pernyataan Ini Dengan Subjek Tunggal Yaitu The Garage Sehingga To be Is Yang Digunakan Kemudian Ungkapan Cukup Untuk Yaitu Enough For Nomor 22 Mabel Macam Apa Yang Dia Ingin Mabel Furniture Furniture Macam Apa What Kind What Kind Dia Ingin He Won He Won Mabel Macam Apa Yang Dia Ingin What Kind Of Furniture Does He Won What Kind Of Furniture Does He Won Pertanyaan Yang Menanyakan Macam Apa Dengan Kata What Kind What Kind Of Dikuti Oleh Benda Yang Ditanyakan Setelah Itu Does He Won Itu Juga Berbentuk Kalimat Tanya Dengan Does Di Depan Subjek What Kind Of Furniture Does He Won Jawabannya He Wons Wooden Chairs He Wons Wooden Chairs Kata Kerja Won Ditambah S Karena Digunakan Oleh Subjek Orang Ketiga Tunggal Dia Laki-laki Kemudian Kalau Subjeknya Jamak Yaitu They Menjadi They Want Wooden Tables Mereka Ingin Meja-meja Dari Kayu Karena Subjeknya Orang Ketiga Jamak Sehingga Kata Kerja Tidak Ditambah Dengan S Nomor Dua Tiga Ini Bunga-bunga Untukmu Ini Bunga-bunga These Flowers These Flowers Untukmu For You For You Ini Bunga-bunga Untukmu These Flowers Are For You These Flowers Are For You Ini Bunga-bunga These Flowers Flowers Kata Ini Yang Merujuk Kepada Bunga-bunga Yaitu Benda Yang Lebih Dari Satu Bahasa Inggrisnya Adalah These These Bees Kemudian Kata Flowers Itu Bentuk Jama Artinya Beberapa Bunga Dengan Demikian Pula Bunga-bunga Yang Berbentuk Jama Yaitu Flowers Kalau Menggunakan Tubi Tubinya Adalah R R Adalah Tubi Untuk Benda Jama Atau Plural Nomor 24 Terima Kasih Banyak Itu Sangat Bagus Terima Kasih Banyak Thanks A Lot Thanks A Lot Itu Bunga-bunga Maksudnya They They Pengganti Benda Yang Jama Adalah They Tubinya Are Disingkat Menjadi They're Sangat Very Very Bagus Nice Nice Terima Kasih Banyak Itu Sangat Bagus Thanks A Lot They're Very Nice Thanks A Lot They're Very Nice Mengatakan Terima Kasih Banyak Sudah Sering Mungkin Anda Lakukan Dengan Thanks Itu Juga Thanks A Lot Thank You Very Much Begitu Banyak Ya Kemudian Untuk Menyatakan Itu Yang Mengacu Kepada Benda Benda Banyak Yaitu They Kata Gantinya Kemudian Ada Are Disingkat Menjadi Their Sangat Bagus Very Nice Ini Adalah Ungkapan Untuk Menyatakan Pujian Atau Penghargaan Terhadap Pemberian Seseorang Dua Puluh Lima Terima Kasih Mengantarku Pulang Terima Kasih Thanks Atau Terima Kasih Untuk Apa Thanks For Mengantarku Pulang Taking Me Home Taking Me Home Terima Kasih Mengantarku Pulang Thanks For Taking Me Home Thanks For Taking Me Home Perhatikan Penggunaan For Thanks For Terima Kasih Untuk Untuk Alasan Apa Untuk Hal Apa Kemudian Ada Taking Me Home Mengantarku Pulang Setelah For Kata kerjanya Ditambah Eng Yeah For For Taking Kemudian Thanks For You Take Me Home Bisa Seperti Itu Kalau Anda Menyebutkan Subjeknya Adalah You Anda Thanks For You Take Me Home 26 Kamu Sangat Baik Membantuku Kamu Sangat Baik It Was Very Kind Of You Ini Ungkapan Yang Memang Sering Digunakan Untuk Maksud Kamu Sangat Baik Membantuku To Help Me To Help Me Kamu Sangat Baik Membantuku It Was Very Kind Of You To Help Me It Was Very Kind Of You To Help Me Untuk Mengatakan Kamu Sangat Baik It Was Very Kind Of You Ya Itu Caranya Kemudian Apa Yang Harus Anda Ucapkan Atau Dia Membantu Apa Yaitu To Help Me Membantuku Untuk Menyatakan Kamu Sangat Baik Bisa Juga Seperti Ini You Are Very Kind To Help Me You Are Very Kind To Help Me Lebih Mendekati Kata Demi Kata Dari Kamu Sangat Baik Dua Puluh Tujuh Dengan Senang Hati Dengan Senang Hati It Was My Pleasure Dengan Senang Hati It Was My Pleasure It Was My Pleasure Untuk Menyatakan Balasan Terhadap Ucapan Terima Kasih Atas Pertolongannya Anda Bisa Katakan My Pleasure Atau Lebih Panjang It Was My Pleasure Artinya Sama Dengan Senang Hati Dua Puluh Delapan Ini hadiah Kecil Saya Beli Untuk Mu Ini Hadiah Kecil This Is A Little Gift This Is A Little Gift Saya Beli I Bought I Bought Untuk Mu For You For You Ini Hadiah Kecil Saya Beli Untuk Mu This Is A Little Gift I Bought For You This Is A Little Gift I Bought For You Mengatakan Membeli Untuk Mu Karena Kejadiannya Sudah Berlalu Maka Dikunakanlah Kata Membeli Bahasa Inggris Yang Bentuk Kedua Yaitu Bought Bukan Buy I Bought For You Artinya Saya Membeli Untukmu Tapi Sudah Membeli Di Saat Yang Lampau Perhatikan Perubahan Kata Itu Buy Membeli Bentuk Pertama Bought Kedua Juga Membeli Artinya Sama Pula Yang Ketiga Juga Bought Yang Artinya Membeli Dalam Kalimat Ini Dikunakan Bot Yang Kedua Artinya Peristiwa Membeli Itu Terjadi Di saat Yang Telah Lampau Dan Telah Selesai Saat Itu Dua 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 Sembilan Senang Bertemu Kamu Siska Senang Pleased Pleased Bertemu Kamu To Meet You To Meet You Senang Bertemu Kamu Siska Pleased To Meet You Siska Pleased To Meet You Siska Please to meet you Itu juga sama artinya dengan I am pleased to meet you Dalam kalimat itu tidak digunakan subjeknya Yang memang I atau yang berbicara Please to meet you Siska Tanpa menyebutkan dirinya yang berbicara Seperti dalam I am pleased to meet you Tiga puluh Apakah waktumu menyenangkan di pestaku? Apakah waktumu? Did you have time? Did you have time? Seperti itu kalimatnya dalam bahasa Inggris ya Menyenangkan Yaitu good time Waktu yang baik Di pestaku At my party Apakah waktumu menyenangkan di pestaku? Did you have a good time at my party? Did you have a good time at my party? Melihat pertanyaan ini dengan kata kerja bantu did Did you have a good time? Itu berarti penanya Menanyakan peristiwa yang telah terjadi di saat yang lampau Kemudian jawabannya Yes, I had a good time Ya, saya senang Begitu maknanya ya Jawabannya menggunakan had Dalam pertanyaan Did you have? Karena ada did disitu menyatakan waktu bentuk lampau Dalam jawaban did tidak lagi digunakan Sehingga berpengaruh pada kata kerja have Menjadi had Bentuk kedua Sama dengan did yang bentuk kedua juga Itu perubahan yang terjadi Tiga puluh satu Saya minta maaf datang terlambat di rapat ini Saya minta maaf I would like to apologize I would like to apologize Datang terlambat For being late For being late Di rapat ini To this meeting To this meeting Saya minta maaf Datang terlambat di rapat ini I would like to apologize For being late To this meeting I would like to apologize For being late To this meeting Perhatikan ucapan I would like to apologize For Ini ungkapan untuk meminta maaf Kemudian Bisa pula Anda mengatakan I apologize for Yaitu perbedaannya Kalau menggunakan would like Itu cenderung lebih sopan Kalau I apologize for I apologize for Itu ungkapan yang biasa Tiga puluh dua Tidak apa-apa Kami benar-benar paham Tidak apa-apa That's alright That's alright We completely understand We completely understand Ungkapan mengatakan Ungkapan mengatakan Tidak apa-apa Dalam bahasa Inggris That's alright Kemudian We completely understand Kami benar-benar mengerti Atau kami sepenuhnya mengerti Atau memahami Tiga puluh tiga Maaf Saya lupa mengembalikan majalahmu Maaf Sorry Sorry Saya lupa I forgot I forgot Mengembalikan Bring back Bring back Majalahmu Your magazine Your magazine Maaf Saya lupa Mengembalikan majalahmu Sorry I forgot To bring Your magazine Back Sorry I forgot To bring Your magazine Back Ungkapan Meminta maaf Dengan kata Maaf Yaitu Sorry Kemudian Kenapa Karena I forgot To bring Your magazine Karena Saya lupa Membawa majalahmu Kembali Atau Mengembalikan Perubahan Kata Forgot Adalah Dari Forget Forgot Menjadi Forgotten Yang digunakan Sekarang adalah Forgot Bentuk Kedua Atau Bentuk Past Sehingga Kalimat ini Kalimat Simple Past Tense Dengan I forgot Dan selanjutnya Itu 34 Saya telah Selesai Membacanya Saya telah Selesai I have Finished I have Finished Membacanya Reading It Reading 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 It Saya telah Selesai Membacanya I have Finished Reading It I have Finished Reading It Saya telah Selesai I have Finished Dengan Dengan pola kalimat Subjeknya adalah I Kemudian ada kata Have Bisa pula Has Kalau subjeknya adalah Orang ketiga tunggal Kemudian Finished Adalah Kata kerja ketiga Lihat perubahan di bawahnya Finished Bentuk pertama Finished Bentuk kedua Dan Finished Bentuk ketiga Karena kalimat ini adalah kalimat Present perfect tense Yang menggunakan pola Subjek Have Atau has Dikutulah Verb ketiga Kata kerja ketiga Yaitu Finished Arti daripada kalimat ini adalah Menyampaikan bahwa Kata telah selesai Artinya Terjadi Saat yang lampau Tadi Dan sekarang Telah selesai Itu maknanya Contoh yang lain She has finished To pain She has finished To pain Dia telah selesai Mengecat Dia telah selesai Mengecat Misalnya Mengecat tembok Dan sebagainya Bahwa dengan kalimat ini Mengatakan Has finished Dalam bentuk kalimat Present perfect tense Menyatakan bahwa Kejadian yang lampau Dan hasilnya Masih ada Saat berbicara Dia mengatakan Dia telah selesai Mengecat tembok itu Misalnya begitu Bahwa tembok itu Masih Cetnya seperti yang Dia lakukan tadi Artinya Hasilnya masih ada 35 Apa pendapatmu Tentang pelayanan Di restoran itu Apa pendapatmu What do you think What do you think Pelayanan Pelayanan itu The service The service Di restoran itu In the restaurant In the restaurant Apa pendapatmu Tentang pelayanan Di restoran itu What do you think Of the service In the restaurant What do you think Of the service In the restaurant Pertanyaan What do you think Of Itu menanyakan Pendapat Tentang suatu hal What do you think Of Dikutulnya Benda yang Anda inginkan Orang itu Memberikan pendapatnya Tiga puluh enam Saya puas Dengan pelayanan itu Saya puas I was satisfied I was satisfied Dengan With With Pelayanan itu The service The service Saya puas Dengan pelayanan itu I was satisfied With The service I was Satisfied With The service Untuk Menyatakan Saya puas I was Satisfied Itu untuk Hal yang telah Lalu Karena Kata was To be Bentuk Kedua Yang menyatakan Hal itu Di saat yang telah Lalu Perubahannya Dari M Bisa dari Is Menjadi Was Bentuk Kedua Sehingga Kalimat ini adalah Kalimat Simple past tense Menggunakan To be Was Yaitu Menyatakan Satu kondisi Di saat Yang telah Lalu Kemudian Anda dapat Lihat Untuk Menyatakan Saya puas Kalau saat ini Dengan Mengatakan I am Satisfied I am Satisfied Itu artinya Waktu Kini 38 Saya telah Menunggumu Selama Satu jam Saya telah Menunggumu I have been Waiting for you Atau I have been I have been waiting You Ini dijadikan Satu kesatuan Karena sulit Dipenggal Selama For For Satu jam An hour An hour Saya telah Menunggumu Selama Satu jam I have been Waiting for you An hour I have been Waiting you For an hour Perhatikan kalimatnya I have been waiting Itu menunjukkan Saya telah menunggu Dan sedang menunggu Sehingga ada Waiting Been waiting Bentuk Continuous Ya Kemudian Dari kalimat Yang berpola Subject Ada have Atau has Kemudian ada Been Verbing Kalau sampai dengan Subject Have Dan been Atau verb ketiga Itu namanya Present Perfect Tense Sekarang ada Verb In Setelah been Yaitu to be Bentuk ketiga Maka kalimat ini Namanya kalimat Present Perfect Continuous Tense I've been waiting For you For an hour Saya telah menunggu Selama satu jam Dan Sedang menunggu Saat itu Tiga puluh sembilan Kamu bilang bahwa Menunggu itu Membosankan Kamu bilang Atau kamu mengatakan You said You said Bahwa That That Menunggu itu Waiting Waiting Membosankan Is Boring Is Boring Kamu bilang bahwa Menunggu itu Membosankan You said That Waiting Is Boring You said That Waiting Is Boring You said That Waiting Is Boring Kata Kata kerja Set Kata kerja Bentuk Kedua Dari Say Bentuk Pertama Set Bentuk Kedua Set Bentuk Ketiga Yang digunakan Sekarang adalah Set Bentuk Kedua Kalimat ini Menggunakan Kata kerja Bentuk Kedua Maka Kalimat ini Adalah Kalimat Simple Past Tense Yaitu Kalimat yang Menyatakan Bahwa Suatu Aktivitas Atau Kondisi Yang terjadi Di saat Yang telah Lalu Dan telah Selesai Empat Puluh Saya janji Tak akan Membuatmu Menunggu lagi Saya janji I promise I promise Tak akan Tidak akan I won Atau I will not Disingkat menjadi Won Membuatmu Make you Make you Menunggu lagi Wait again Wait again Saya janji Tak akan Membuatmu Menunggu lagi I promise That I won't Make you Wait again I promise That I won't Make you Wait again Perhatikan kalimatnya Yaitu Terdiri dari I promise Yaitu Kalimat Simple present tense Waktu kini Kemudian Setelah Kata hubung That Yaitu I won't Make you Wait again I will Not Make you Wait again Saya Tidak akan Ini kalimat Future tense Yang menyatakan Peristiwa yang Akan terjadi Di waktu yang Akan datang Itulah kalimat ini Terdiri dari Dua buah Tense I promise Simple present tense I won't Make Future tense 41 Saya tak akan Lalai janji Lagi Saya tidak akan I won't Atau I will not Lalai Miss Miss Janji Appointment Appointment Lagi Anymore Anymore Saya tak akan Lalai janji Lagi I won't miss Any appointment Anymore I won't miss Any appointment Anymore I won't miss Any appointment Anymore Perhatikan I won't miss Kata Won Adalah Berasal dari Will not Dalam pola Subject Will not Verb satu Kata kerja Pertama Dengan demikian Ini dalam kalimat Negatif Karena ada Will not Disitu Not melekat pada Will Bukan pada Kata kerja Kalimat ini Menggunakan Will Adalah Kalimat Future tense Yang Menyatakan Peristiwa Atau aktivitas Itu Akan Terjadi Di Waktu Yang Akan Datang 42 Jangan Nyetir Terlalu Cepat Jangan Nyetir Don't Drive Don't Drive Terlalu Too Too Cepat Fast Fast Jangan Nyetir Terlalu Cepat Don't Drive Too Fast Don't Drive Too Fast Ini kalimat Perintah Untuk Melarang Dengan Kata Don't Jangan Setelah Don't Dikuti oleh Form Satu Yaitu Drive Kalimat Perintah Dimulai Dengan Don't Karena Yang Diperintah Adalah Orang Yang Diajak Bicara Yaitu You Adalah Kamu 43 Itu Berbahaya Lalu Lintas Terlalu Padat Itu Berbahaya It's Dangerous It's Dangerous Lalu Lintas The Traffic The Traffic Terlalu Too Too Padat Heavy Heavy Itu Berbahaya Lalu Lintas Terlalu Padat It's Dangerous The Traffic Is Too Heavy It's Dangerous The Traffic Is Too Heavy Ungkapan It's Dangerous Mengatakan Itu Berbahaya Mengacu Kepada Satu Hal Yang Mungkin Telah Dibicarakan Tadi Yang Dimaksud Adalah Mengungudi Terlalu Cepat Berbahaya Itu Maksudnya 44 Kamu Membuatku Ketakutan Kamu You Membuatku Making Me Making Me Ketakutan Nervous Nervous Kamu Membuatku Ketakutan You Are Making Me Nervous You Are Making Me Nervous Ungkapan You Are Making Me Artinya Kamu Membuat Saya Ketakutan Dalam Hal Ini Dengan Pola You Are Making Me You Subject Are To Be Kemudian Making Adalah Verb Make Tambah In Dalam Bentuk Present Continuous Tense You Are Making Me Kamu Sedang Membuatku Ketakutan Empat Puluh Lima Apa Yang Di Dalam Bungkusan Ini Apa What's Atau Singkatan Dari What Is Di Dalam In In Bungkusan Ini This Package This Package Apa Yang Di Dalam Bungkusan Ini What's In This Package What Is In This Package Pertanyaan What Is Disingkat Menjadi What's What's In Apa Yang Ada Di Dalam 46 Itu Berat Luar Biasa Itu It's Atau It is Berat Heavy Heavy Luar Biasa Extremely Extremely Itu Berat Luar Biasa It's Extremely Heavy It's Extremely Heavy Lihatlah Susunannya Antara Extremely Dengan Heavy Extremely Luar Biasa Heavy Berat Extremely Heavy Berat Luar Biasa 47 Buruan Dan Buka Pintu Itu Buruan Hurry Up Hurry Up Buka Open Open Pintu Itu The Door The Door Buruan Dan Buka Pintu Itu Hurry Up And Open The Door Hurry Up And Open The Door Kata Hurry Up Adalah Kata Kerja Yang Digunakan Di Depan Kalimat Itu Berarti Kalimat Ini Adalah Kalimat Perintah 48 Bisakah Anda Pegang Bungkusan Ini Bisakah Anda Could You Atau Can You Pegang Hold Hold Bungkusan Ini This Package This Package Bisakah Anda Pegang Bungkusan Ini Could You Hold This Package Could You Hold This Package Could You Hold This Package Bisakah Anda Memegang Bungkusan Ini Pertanyaan Ini Adalah Memerlukan Jawaban Apakah Orang Lain Bisa Atau Tidak Melakukan Yang Dia Inginkan Menggunakan Kata Could Artinya Bisakah Kemudian Can 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 You Hold This Package Artinya Sama Bedanya Adalah Kata Could Lebih Sopan Daripada Kata Can Yang Bisa Digunakan Sehari-hari Dengan Teman-teman Yang Biasa Anda Ajak Berkomunikasi 49 Saya Sudah Beritahu Kamu Benda Ini Sangat Berat Saya Sudah Beritahu Kamu I Told You I Told You Benda Ini This Thing This Thing Sangat Berat Very Heavy Very Heavy Saya Sudah Beritahu Kamu Benda Ini Sangat Berat I Told You This Thing Was Very Heavy I Told You This Thing Was Very Heavy Penggunaan Kata Told Adalah Untuk Menyampaikan Memberitahu Itu Sudah Saat Yang Lampau Karena Kata Told Adalah Kata Kedua Dari Tell Kemudian Ada Pula Was Disitu Menyatakan Kondisi Saat Yang Lampau Juga Sehingga Kalimat Ini Namanya Kalimat Simple Past Tense Dilihat Sekarang Tell Bentuk Pertama Told Bentuk Kedua Kemudian Be Bentuk Pertama Was Adalah Bentuk Kedua 50 Saya Tidak Bisa Temukan Kunci Saya Tidak Bisa I Can Atau I Cannot Temukan Find Find Kunci Itu Key Key Saya Tidak Bisa Temukan Kunci I Can't Find The Key Perhatikan Katakan Adalah Sama Dengan Cannot I Cannot Find The Key Kemudian I Cannot Find The Key Find Itu Juga Perlu Diperhatikan Bahwa Kata Kerja Bentuk Pertama Dan Untuk Menyatakan Tidak Adalah Pada Kata Can Tambah Not Menjadi Cannot Kata Kerja Tidak Bisa Ditambah Dengan Not Sedangkan Can Adalah Kata Kerja Bantu Jenis Model Rekan 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 Semua Demikian Tadi Setelah Kita Ikuti Video Pembelajaran Bahasa Inggris Tentang Beberapa Topik Yang Kita Jumpai Dalam Kehidupan Sehari Hari Dengan Demikian Itu Akan Membantu Anda Untuk Mengembangkan Bahasa Inggris Baik Tentang Pengetahuan Topik Topik Tersebut Atau Bahasa Atau Kosa Kata Yang Anda Gunakan Untuk Membicarakan Topik Topik Tersebut Dengan Tujuan Agar Anda Lebih cepat Bisa Berbahasa Inggris Yang Cukup Luas Pengetahuannya Baik Di bidang Bahasa Maupun Di bidang Konten Atau Knowledge Rekan Rekan Semua Terima Kasih Banyak Yang Telah Subscribe Pada Good English Channel Ini Berkat Bantuan Anda Channel Ini Bisa Berkembang Tentunya Buat Rekan Rekan Yang Juga Sempat Nulis Komentar Dilanjutkan Agar Ramai Tentunya Dan Bisa Saling Mengisi Menanyakan Sesuatu Silahkan Saja Akan Akan Kami Jawab Begitu Pula Rekan Rekan Yang Sangat Baik Hati Yang Dengan Ikhlas Membantu Kami Menyebar Luaskan Video Video Di Channel Ini Tentunya Untuk Rekan Rekannya Untuk Keluarganya Terima Kasih Banyak Anda Telah Berbuat Baik Kepada Channel Ini Dengan Demikian Mudah-mudahan Anda Juga Cepat Bisa Lancar Dan Sukses Tentunya Rekan-rekan Semua Sampai Disini Perjumpaan Kita Kali Ini Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Have A Nice Day